Intro Tak hanya ricuh, iring-iringan pengantar jenazah bekas Gubernur Papua Lukas NMB Jayapura, Papua Masa juga membakar sejumlah bangunan ruko di Jalan Raya Waina, Jayapura pada Kamis 28 Desember 2023 Pembakaran dilakukan Masa saat perjalanan dari tempat persemaya manah di lapangan setakit ke rumah duka di Koya Tengah Distrik Muratami, Jayapura Aparat di lokasi berusaha menghadang Masa dan memadamkan hapi namun 25 ruko akhirnya terbakar Moda Papua akan mengidentifikasi para pelaku anarkistis dan kericuhan ini 14 korban di wakil luka-luka untuk kendaraan 1 mobil di wakil, 5 kendaraan rusak perat, 2 unit bangunan dirusak dan 25 unit ini terakhir dari malam Saat iring-iringan jenazah Lukas NMB dari Bandar Sentani menuju tempat persemayaman di lapangan setakin diwarnai pelemparan ke sejumlah bangunan dan aparat keamanan Masa juga merusak sepeda motor dan membakar satu mobil di jalur pertokohan menuju setakin sentani Kelemparan menyebabkan korban luka yakni 7 anggota Polri, 1 personel TNI, 5 warga sipil, dan penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukut Pemakaman ini sempat tadi ada sedikit kasi ya Berapa kelompok masyarakat apa hari ini telah bisa dikasi dan harapan kita mengembangkan Sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari alamat pengangkat CNMB Ini yang menikmati kita telah kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat ke sana Untuk menyesuaikan diri, berhenti, dan menjaga dari situasi tersebut Terima kasih telah menonton!